menangis itu enggak apa dalam sholat Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sampai ceritanya Aisyah enggak tahan Abu Bakar kalau baca Quran nangis Umar Al-Khattab radiyallahu anhu juga menangis, Nabi alaih salat menangis, sampai terdengar suara gemuruh di dada Nabi jadi nangis itu tidak membatalkan sholat kita selama tidak ada suara yang keluar dalam tangisan kita jadi sebagian lama itu ketika berbincang tentang menangis, kalau sampai mengeluarkan suara itu bisa membatalkan sholat karena ada suara yang keluar tapi kalau dia menahan, dia teteskan air mata, kemudian dia tahan isak tangisnya, insya Allah enggak ada masalah, bahkan dia maaf kita tahu di antara mata yang tidak akan masuk neraka adalah ainun bakat min khasyatillah adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah aswajan terima kasih telah menangis